Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam gimana kabarnya teman-teman semua mudah-mudahan selalu diberi sehatan untuk menjalankan aktivitas di hari ini nah hari ini saya mau ke anun-anun teman-teman bersama istri dan anak ini mau lama sudah gak ke alun-alun memang kemarin setelah kabar ratanya itu dibuka lagi jadi saya penasaran untuk melihat suasana alun-alun purbalingga yang sekarang sudah mulai dibuka lagi nah sekarang saya berada di Jalan Kaki jalan di Jalan Raya Jenderal Sudirman di sebelah kiri ini adalah Masjid Agung Purbalingga jadi suasana Purbalingga yang sekarang itu seperti ini teman-teman jadi Jalan Jenderal Sudirman yang dulunya di tengah nggak ada pembatasnya sekarang ada ditanami pohon-pohonnya dan di sebelah kiri ini adalah Masjid Agung Darussalam Purbalingga jadi ini cuacanya cukup terik teman-teman karena saya kesini itu sekitar jam 11 siang jadi menjelang luhur namun suasananya disini itu sangat asik sangat hijau dan nanti saya akan menjelaskan ya karena memang di kawasan alun-alun itu sudah tidak boleh pakir jadi saya partinya di Jalan Jenderal Sudirman jadi kesini itu Jalan Kaki ya Oke teman-teman memang beberapa bulan yang lalu ya karena memang habis pembukaan karena memang suasana pandemi itu meningkat jadi alun-alun Purbalingga yang di sebelah selatan itu sempat ditutup sekitar ada sekitar enam bulan kalau nggak salah dan akhirnya saya sekarang sudah mulai dibuka kembali namun ya buat teman-teman yang ingin main kesini jangan lupa tetap untuk pakai masker ya jadi saya kesini itu pas siang ini jadi pas lagi panas-panasnya teman-teman teman-teman memang ya kesininya penasaran jadi nggak apa-apa karena memang di kawasan lalu-lalu disini memang ada pepohonan jadi kan kalau dibawah pohon itu adem teman-teman walaupun suasananya di sekitaran itu panas ya karena di tengah-tengah itu kan panas ya nah itu anaknya teman-teman nah itu adalah pohon beringin yang kecil-kecil ya mungkin teman-teman masih ingat ketika dulu masih ada pohon beringin yang kembali yang besar ya yang pada tahun 2016 tahun 2016 waktu itu terkena angin jadi harus ya seperti itu teman-teman harus kena anginnya cukup besar jadi pohonnya tumbang dua-duanya ya jadi harus ya ya itu adalah sebetulnya itu adalah ikon purba lingga juga dongunya oke sekarang saya berada di sebelah barat dari alun-alun purba lingga ya jadi di bawah pohon-pohon ini teman-teman jadi suasana itu sangat adem ya walaupun di sekitaran alun-alun ini memang cuaca memang cukup terik juga cukup panas jadi sekitar 29 sampai 30 derajat namun ketika dibawah pohon ini sangat adem teman-teman nah di yang paling jadi sorotan itu yang di bagian selatan alun-alun ya karena memang ada juga tempat untuk bermain anak-anak dan ada juga untuk tempat-tempat berfoto juga ya jadi di sini juga ada panggung-panggung untuk duduknya nah ini adalah tempat bermain untuk anak-anak teman-teman jadi dan juga ada yang buat foto-foto juga ya kalian lihat namun memang di sebelah situ memang suatu yang cukup panas sekali dan di sini itu ada kursi-kursi buat duduk-duduk ya jadi ingin tersantai sejenak ya menikmati suasana alun-alun purba lingga yang memang mungkin menjadi apa kerinduan ya bagi teman-teman semua ya di sini di sebelah kanan ini adalah tulisan purba lingga alun-alun purba lingga ya jadi kesana itu ke arah selatan menuju ke arah pendopor dipokus semua purba lingga Oke teman-teman sekarang saya berada di tengah-tengah di tengah-tengah yang ini asik-asik ada fot-foto ini tadi yang di tengah-tengah itu ya jadi di sami-sami ini itu ada fot-foto ya guna-gunanya jadi ini ada tulisannya memang sekarang itu kita tidak boleh parkir di kawasan atau sekitaran dendara nalun-nalun purba lingga jadi parkirnya mungkin bisa di jalan lainnya teman-teman dan saya parkirnya di Jalan General Sudirman jadi kesininya itu Jalan Hakim nah di sini itu yang sempat dibutuk ya karena memang di sini itu yang paling disoroti ya jadi suasana baru juga dan di sini itu memang asik foto-foto teman-teman ya jadi untuk bersantai bersana anak dan keluarga di sini sebenarnya asik juga teman-teman namun ya harus tetap memakai masker juga ya jadi suasananya yang sangat ya suasana baru ya ini kalau malam yang ini itu lampunya nyala jadi lebih bagus dan di tengahnya itu air mancur sebetulnya namun air mancurnya belum dinyalakan lagi nah itu ada tulisan alimamun purba lingga nah teman-teman sekarang saya berada di tengah-tengah nah ini saya mencukup berjalan di kawasan depannya nah di sini itu tempat tempat untuk terfoto-foto ya ini terfoto dan di sini ini adalah mungkin anies anak-anak maat ini di sini, bisa menemani anak-anak maat pragon permain yang di sini makin provided Nah jadi ini saya muter lagi ya jadi saya akan menuju ke arah menuju ke arah Jendral Jalan Jendral Jerman teman teman Oke, terima kasih teman-teman semua Jalan-jalan saya Di wawasan alimantuk Boleh ya Pokoknya buat teman-teman yang ingin berbicara di sini Silahkan datang Jangan lupa apa-apa Sehatan Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh